Halo adik adik kelas 12 apa kabarnya semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar kali ini kita akan membahas mengenai perkecambahan biji gaminasi kita lihat dulu proses perkecambahan bagaimana sebenarnya proses perkecambahan diawali dari proses imbibisi adik adik jadi oke diawali dari imbibisi imbibisi itu apa maksudnya air ke dalam biji sehingga biji itu seperti menggembung ya karena berisi air tadi nah apa yang terjadi setelah air masuk ke dalam biji ini akan mengaktifkan hormon yang ada di dalam endosperum salah satunya hormon giberelin ya giberelin nah setelah hormon giberelin ini aktif ini akan menyebabkan enzim yang ada lipase, amilase, protease itu menjadi aktif nah apa yang terjadi ketika enzim ini aktif ini akan memecah substrat yang ada di dalam biji ya yang ada pada cadangan makanan tersebut nah ini akan substrat ini ketika dipecah lewat proses metabolisme ya tentu saja ini akan menghasilkan energi energi ini untuk apa? untuk pembelahan sel nah akibat sel yang tadi sudah membelah semakin banyak ya terjadilah proses pertumbuhan adik adik ya jadi terjadilah perkecambahan dimana nanti muncul calon daun kotiledon dan lain-lain ya kalau kita lihat nah itu tadi proses perkecambahan kalau seperti ini ya sekarang kita langsung saja kepada tipe perkecambahan yang pertama adalah epigel epinya atas jadi kotiledon terangkat ke atas mana kotiledon ini dia berada di atas di permukaan tanah kita bisa melihat dan ini biasanya terjadi pada tanaman di kotil contohnya kacang hijau kacang tanah prosesnya bagaimana? dia wali dari hipokotil ini yang memanjang oke kalau kita lihat disini hipokotilnya semakin lama semakin panjang naik ke atas menyebabkan kotiledon dan belum mula keluar dari tanah oke sebelumnya kan dia berada di dalam tanah hipokotil semakin memanjang kemudian kotiledon akan terangkat begitu juga dengan plumula nah ini menyebabkan kotiledon kita bisa melihatnya karena dia ada di atas permukaan tanah tadi contohnya kacang hijau kacang tanah ya tanaman di kotil nah tipe yang berikutnya adalah hipogel hipogel itu bagaimana? kotiledon tetap berada di dalam tanah adik-adik jadi kita tidak bisa melihat kotiledon umumnya pada tanaman monokotil contohnya jagung caranya bagaimana prosesnya kalau kita lihat disini epikotil tumbuh memanjang kalau tadi yang memanjang adalah hipokotil adik-adik ya nah ini epikotil tumbuh memanjang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji epikotilnya yang memanjang nah sehingga plumula keluar menembus kulit biji nah sehingga muncul di atas tanah tapi kotiledon tetap berada di dalam tanah ya jadi semakin lama semakin panjang tapi kotiledonnya tetap di bawah yang lain aja yang tumbuh ke atas oke itu untuk perkecambahan hipogel sekarang kita lihat beberapa struktur dari biji kalau kita berbicara epikotil ini adalah calon pucuk adik-adik ini epikotil sementara hipokotil itu calon batang kotiledon itu calon daun ya sementara radikula adalah calon akar nah kalau ini pada tanaman kacang-kacangan ini tanaman monokotil yang kita bisa lihat disini mengenai cadangan makanannya oke ini endosperemnya cadangan makanannya banyak kalau ini cadangan makanannya berupa kotiledon yang lebih banyak ya kalau pada tanaman kacang-kacangan nah disini cadangan makanan berupa kotiledon atau endosperem kotiledon contohnya tadi tanaman kacang-kacangan ini ya kemudian kalau cadangan makanannya berupa endosperem itu biasanya berupa tanaman jagung gandum tanaman monokotil nah itu tadi adik-adik jadi mengenai perkecambahan proses perkecambahan tipe perkecambahan dan sedikit banyak mengenai struktur pada biji semoga kalian paham kalau kalian masih punya pertanyaan silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar adik-adik kita bertemu pada materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati